Assalamualaikum, welcome back to my channel Apa kabarnya mama semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Ada apa nih dengan dapur saya kali ini Ada sedikit cerita dari dapur senggol ini ya mak Jadi setelah saya ganti kabinet yang ada di bawah dan yang ada di atas ya kitchen set Ada masalah ternyata yang baru muncul Di bawah senggol ini biasanya masih sering basah dan agak kotor Setelah didiskusikan sana sini akhirnya sepakat kami mau mengganti aja Sekaligus memperbaiki karena semakin lama dibiarin ini Takutnya malah bikin kitchen set atau kabinetnya ini jadi tambah rusak lagi Meskipun bahannya itu anti lembab Tapi saya takut aja nih ada apa-apa sama kabinetnya Dan kurang nyaman juga karena tiap hari saya harus ngebersihin dan ngelap-ngelap terus Bikin capek dan males banget Ya malum ya mak ini kan hasil coran pertama kali ya rumah ini ada Dan ini tuh serpihan-serpihan tanah kayak gini ini kayaknya sarang semut Jadi ya mau gak mau harus diurusin supaya semuanya jadi lebih baik lagi Dan begini keadaan saat proses mau dibongkar ya mak Jadi seperti itu banyak banget semutnya Jadi ya gak apa namanya memang gak salah ya Banyak banget serpihan tanah-tanah yang jatuh ke bawah sink Nah makan malamnya masaknya di ruang tamu aja ya mak Karena di luar hujan dan di dapur pun masih ada pekerjaan yang belum selesai Jadi ya mau gak mau deh makan seperti ini di luar hujan Aduh pas banget ini perfect banget ya mak Cuacanya pas dan makanannya juga pas panas-panas Apalagi sepanci berdua rasanya gimana gitu ya Kalau anak saya sih udah makan duluan ya mak Udah makan nasi dan lauk seadanya Kalau boleh cerita dulu kami nih berusaha mencari sink yang murah ya mak Survey-survey gitu toko offline-nya Ternyata gak nemu yang cocok Ada satu sih model dan harganya cocok tapi malah gak ada stok yang baru Jadi yang ada di display itu udah pada baret-baret gitu Jadi akhirnya ya kami urusin putusin supaya belinya online aja Dan alhamdulillah beli sink online tuh gak mengecewakan Mantul aja lah pokoknya Dan karena proyek ini juga sekalian untuk membuat kompor tanam gitu ya mak Jadi di waktu berikutnya juga kami membeli kompor tanamnya secara online Alhamdulillah beli online dengan harga yang cukup Ya cukup inilah cukup tinggi gitu ya hasilnya tidak mengecewakan Dan ini alhamdulillah prosesnya juga lancar Meskipun rumah jadi banyak kebul Kami pilih granitnya motif marmer aja ya mak untuk top table-nya Dan alhamdulillah sekarang udah gak ada stiker-stiker lagi yang bakal copot-copot atau robek Untuk kompor saya tetap pilih Rinnai Karena urusan kualitas sama tahan lama tuh Rinnai juara terus ya mak Jadi saya kecil dulu Mama saya pakai Rinnai Kemudian saya menikah juga pakai Rinnai Alhamdulillah sampai kemarin juga pakai Rinnai gak pernah ada rewel Percayalah sama teknologi Jepang mah ya Tapi ini bukan endorse ya mak Saya semuanya percaya sendiri alhamdulillah Cuma memang saya suka dengan merk Rinnai aja Dan sekarang yuk ikut saya belanja bulanan yu mak Aduh ini saya belanja bulanannya belum ke supermarket nih Masih di minimarket aja Terus item belanjanya juga ya sama lah gitu-gitu aja Gak ada yang beda ya tiap bulannya Cuma memang kadang kalau yang masih ada di rumah ya Di minimarket gak akan saya beli Kalau mau beli paling belinya yang kemasan kecil aja Belanja bulanan kali ini juga agak-agak kurang semangat dan Agak-agak kurang fokus gitu ya mak Karena saya tuh mikirin air peda ayam aja nih Belum nyala-nyala sampai saat ini saya dubbing ini ya Jadi saya mikir Aduh apa namanya gak bisa belanja banyak lah Karena nanti pusing pada saat nyuci belanjaannya gitu ya Karena sampai sekarang saya masih mencuci belanjaan yang suka saya beli Dari luar Jadi sekarang kalau belanja banyak-banyak itu Bukannya gak mau tapi males gitu ya mak Karena aduh mikirnya aja udah males banget lah Namanya juga air kan sumber kehidupan ya Dan waktu saya belanja itu ternyata Di minimarket di perumahan saya nih Dimana-mana gitu minyak Merk yang suka saya pakai itu Sankul gitu ya mak Langka banget disini ya Akhirnya ya dengan pertolongan aplikasi online itu Saya minta tolong sama sopirnya Untuk ke supermarket besar Jadi saya bisa dapat minyak yang saya mau Tapi ada juga nih yang bikin saya senang nih Ketemu nih odol Yang beli satu gratis satu Nah ini untuk konsumsi di keluarga saya ini awet banget Bisa sampai 3 sampai 4 bulan Aduh Ya lumayan lah ada hiburan ya mak Kalau kayak gitu Dan ini kalau pembalut seperti ini Karena anak saya juga sudah menstruasi Jadi sebenarnya stoknya Mestinya dibanyakin ya Cuma karena cukup lah Untuk kami berdua Jadi saya kalau beli sekarang Satu aja Kadang beli dua sih Di rumah yang habis itu Gak cukup banyak ya mak Garam masih ada Kalau kaldu bubuk Masih ada setengah bungkus Tapi kayaknya harus beli lagi Dan ini nih Yang paling bingung Kalau belanja bulanan ini Urusan mihan ini Seperti ini nih Pasti ada aja yang ngegoda ya Tapi karena Kalau saya inget lagi Airnya masih mati Kayak gitu Belum ngalir Aduh Saya beli seadanya aja ya mak Biasanya beli mih itu banyak Untuk stok satu bulan Kalau sekarang mak gimana nanti aja lah Kalau misalnya kurang ya Nanti aja saya jalan lagi Beli lagi aja ke minimarket Buat keluarga kami Kalau makan mih itu Something special ya mak Jadi Aduh ditunggu-tunggu banget nih Kalau setiap weekend Karena Kami membatasi diri Dan memberi jatah Pada diri kami sendiri Untuk makan mih itu Hanya satu minggu sekali Di setiap hari Setiap kali weekend Sabtu atau minggu Tapi biasanya sih Banyakannya hari Sabtu Udah segitu aja Belanjaan saya hampir selesai semua Dan ini siap-siap dibayar Dan dibungkus Nah jadi Ceritanya setelah belanja bulanan Itu masih ada pekerjaan di rumah ya mak Dapur saya belum selesai Jadi Saya beresin-beresin belanjaannya Setelah dapur Granit Dan top table-nya Selesai semua Jadi Udah bebas kebul-kebul Dan yang lain Jadi Ini adalah Sisa-sisa Yang belum saya beresin Yang tadi emak-emak lihat itu Belanjaannya Sudah Ada yang gak ada disini Berarti Udah ada di tempatnya Atau sudah kita konsumsi Duluan gitu ya Sebelum diberesin Jadi Tinggal ini aja nih Yang belum Diberesin Ketempatnya Jadi Meskipun Tidak ada air di rumah Tidak ada air yang mengalir Alhamdulillah Si proses Perbaikan Top table-nya itu Berjalan lancar ya mak Hanya pembuatan Satu setengah hari aja Ya Dipakai air Perlu Perlu pakai air sih tetap ya Untuk Cuci-cuci Dan Yang lainnya gitu Tapi Menggunakan air yang terbatas Alhamdulillahnya Cukup Cuman ya Itulah hampir Dua minggu ya Gak ada air tuh Jadi Suka angkut-angkut air tuh Agak-agak Capek ke badan ya mak Badan-badan sakit-sakit Jadi nih Mohon maaf Kalau misalnya Saya kadang ngomongnya Kurang fokus Atau misalnya Gak sesuai yang mama harapkan Seperti biasa Jadi karena Saya ngeblank banget Ini gak tau sih Mau sharing apa ya Gitu Karena fokusnya tuh Bener-bener tuh Pikiran saya Tumpahnya ke air semua ya mak Kadang paksu juga nyadar Kok nih Istrinya kadang suka gak fokus Gitu ya Mungkin ini juga pengaruh ini Pikiran Pikirin air Aja tiap hari Ya kapan Airnya Ngocor lagi Kapan airnya ngalir lagi Aduh Seperti itulah Jadi kadang Ya kami Saya sih Berusaha Untuk bersyukur aja ya mak Masih aja berusaha Untuk bersyukur Masih ada air Meskipun Seember Dua ember Tapi tetep aja Pikiran tuh Masih nyangkut Gitu Dimana gak tau lah Mungkin mama juga ada yang pernah ngalamin seperti ini Jadi bisa ngerti keadaan saya ya Tuh Liat aja ma Aduh Ini kan lemari cemilan biasanya penuh Gitu ya Awal-awal bulan terutama Tapi Aduh Ini mah jadi Kosong melompong Begitulah Gak semangat aja bawaannya Dan ini juga telur Ini juga hasil beli Dari aplikasi online Saya minta tolong Sama bapak Supirnya Supaya untuk Selain beli minyak Beli telur juga Meskipun sudah bersih Dari kebul-kebul Tapi tetep aja nih Banyak ember-ember kosong Untuk menampung air Dan ini masak perdana Kali ini Di dapur yang Top table-nya Baru saja diperbaiki Udah hampir Tiap hari ini Sampai malam Karena hujan terus ya mak Jadi Kalau Bikin makanan yang seperti ini Tuh Paling enak banget Tinggal tambahin roti tawar deh Tadinya sih Saya kepengennya Kompornya warna putih ya Kalau top table-nya itu Ada granit putih Dan Corak marmernya itu Pink Tapi kan gak mungkin ada ya mak Karena ini kan Asli batu gitu Jadi ya Motif aslinya seperti itu Jadi Saya sesuaikan aja Untungnya sih Beli kompornya nih Sesuai nih Jadi beli kompor dulu Baru dapet Top table-nya Bubur kacangnya ini Saya tambahkan Susu kental manis ya mak Karena saya gak masak Bubur kacangnya itu Manis banget Dan Saya gak pake santan Jadi Kalau pake susu kental manis ini Enak banget Terima kasih ya mak Udah menonton saya sampai sini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk kasih like Comment dan subscribe Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye mak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax